Pemisah kantor imigrasi Bandung berhasil mengamankan 8 tenaga kerja asing ilegal asal Nigeria. Kedelapan pekerja asing tersebut diamankan karena terbukti tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian serta telah melewati izin tinggal sementara di Indonesia. Dan serta, maksud kami Pemisah, untuk itu maka petugas menahan ke delapan TKA asing ilegal tersebut untuk didalami. Delapan tenaga kerja asing asal negara Nigeria diamankan petugas kantor imigrasi Bandung. Penangkapan ke delapan TKA ini dilakukan di dua apartemen berbeda di kota Bandung pada akhir Desember lalu. Dari hasil pemeriksaan, para TKA ilegal ini didapati tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian serta telah melewati izin tinggal sementara di Indonesia. Kepala Divisi Kantor Imigrasi Bandung, Ari Budianto, mengatakan saat ini pihaknya tengah mendalami tujuan para TKA asing tersebut ke Indonesia, khususnya ke kota Bandung. Berdasarkan pengakuan sementara, mereka datang ke kota Bandung untuk berdagang. Ketika tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya sesuai dengan pasal 71, mereka harus kita amankan dahulu. Setelah kita amankan, dari hasil pendalaman, kami menemukan mereka datang banyak yang sudah overstay, bahkan yang kita lihat sendiri tadi, paspornya sudah dirusak. Saat ini tim pemeriksa sudah melakukan pendalaman-pendalaman karena tidak tertutup kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran lain selain pelanggaran imigrasi. Saat ini pihak kantor imigrasi Bandung terus melakukan pendalaman mengingat ada kemungkinan pelanggaran lain yang dilakukan para TKA tersebut, termasuk indikasi peredaran narkoba.